oke kita kembali lagi di video saya di sore kali ini saya akan membahas bagaimana penanaman rumput kajah mini oke sebelum menonton videonya jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen untuk bisa update terus video-video terbaru oke guys disini pengetahuan ya salah satu pendukung garden atau taman di rumah Anda adalah rumput kalau tidak ada rumput itu tidak indah hanya tanaman saja kalau ada rumputnya itu juga tidak bagus oke disini saya punya rumput kajah mini ini di perkebunan rumput oke guys bagaimana cara menanam rumput kajah mini itu ada dua macam ya kalau di taman itu ada yang langsung dirapatkan juga yang di jarangkan ya untuk bisa lebih bagus sebetulnya kalau kita sabar kita jarangkan supaya nanti tidak bertumpuk ya oke guys nanti kita lihat bagaimana penanaman yang jarang nanti kita juga praktekan ya guys ya oke kita lihat ini yang di jarangkan ya ini kan karena untuk dijual ya ini di jarangkan umurnya ini kira-kira baru 2 minggu kalau gak salah ya ini caranya di jarangkan supaya nanti nanam sedikit bisa lebih banyak ini luasnya kira-kira 60 meteran ya ini lahannya dibersihkan dulu tadinya dari gulma-gulma kemudian digemburkan nanti cara penanamannya saya praktekkan sedikit ya nanti kalau udah ditanam karena gak boleh terkena sinar matahari dulu nanti ditutup dengan paranya setelah hijau kita bisa buka tutupnya nanti disiram tiap hari ya 3 bulan ini bisa panen ya kalau untuk bisnis kalau untuk di alaman rumah Anda 3 bulan itu udah nutup dan harapan sekali ya oke yang ini kira-kira 100 meter ya ada ini baru akan ditanami diolah dulu tanahnya karena banyak sekali gulma nantinya bisa mengganggu rumput gajah mininya sehingga tidak indahnya di taman itu rumput gajah itu sekali dielbang makanya kita harus sering memeliharanya dan mencabut gulma tersebut ya kalau di lahan seperti ini gemburkan dan diangkat akar-akar yang tidak berguna jadi itulah kira-kiranya oke oke guys ini rumput gajah mininya bagaimana cara menanamnya disini ada akar kita potong seperti ini ini lahannya sudah digemburkan bebas dari gulma oke kita masukkan akarnya kita potong yang setiap yang ada akarnya kita potong seperti dua ini kita tanam kalau di taman ya bagusnya seperti ini nanamnya jadi nantinya rata hasil daripada tanam rumput ini kita ubah ini sedikit ini menanamnya sekali kecil ya untuk buat contoh aja bisa ditanam jarang lebih jarang bisa juga oke yang satu lagi cara tidak dipecah dirapatkan sekarang langsung jadi hijau kalau dirapatkan seperti ini setelah itu kita siapkan balok kalau ada kita ada batu-bata ya kita pukul seperti ini sampai rata kenapa dipukul ya supaya lebih rapat nanti bersatu antara tanah yang ada di rumput dan tanah yang baru ya oke setelah ini kita bisa siram ya kalau penanaman baru ini selama satu minggu berarti setiap pagi dan sore harus disiram nanti kalau udah jadi bisa satu hari sekali oke guys sekian dulu video dari saya semoga berlupa jangan lupa nyalakan loncengnya bye bye sampai jumpa